hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di racun menggari channel mohon maaf eh lama tidak upload ya karena sibuk mengedit yang lain Hai ini saya akan men-service bit injeksi yang 2015 ya kita bongkar trotelnya ya soalnya yang sudah-sudah itu cuma disemprotin ya disemprot dari lubang filter udaranya doang dan ini saya akan coba untuk eh bongkar yang trotelnya ya Hai gimana hasilnya apa hitam pekat atau emang disemprot dari itu bisa kita bersih ya kita coba aja kita lihat nih kita bongkar di Hai baut ininya dulu nih ya ini pakete 10 Hai nekita bongkarin dulu dan kita bongkar secara perlahan aja ya eh kendorin pelan-pelan eh biar tidak selek bautnya ya Hai nih untuk teman-teman biar mudah untuk eh service sendiri ya gampang kita tinggal bersihkan aja trotel bodinya ini Insya Allah jadi lebih enteng Hai jangan eh cuma disemprot aja ya kalau cuma disemprot entar hasilnya yang sudah-sudah sih eh enggak maksimal dan ya eh motor ini katanya biasanya juga di cuma disemprot aja ya dari lubang filter udaranya nanti kita cek hasilnya ya bersih hingga atau malah tamu apa jadi hitam kita kendorkan dulu eh kabel gasnya ya nih kita lepas Hai pokoknya sangat mudah sekali untuk pelepasannya atau pembongkarannya trotel bodi ini yang penting teman-teman Hai teman-teman Hai fokus untuk melihat videonya ya Hai nih kita lepaskan semua eh kunci bautnya itu ya T10 ya Hai nih kita enakan lebih menggunakan T ya Hai kendorkan satu persatu nih jangan nanti enggak usah jangan langsung ditarik ya kita lepaskan klem filternya dulu supaya lebih aman Hai nih seperti ini nih Hai tinggal baut yang mengunci trotelnya dua ini ya Hai dan yang belum subscribe untuk bantuannya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya supaya kita tetap semangat untuk membuat videonya atau tutorial tutorial yang lain ya Hai nih seperti ini ini dan jangan lupa eh injeksinya juga kita cabut ya tuh tuh sensor sensor ya jangan lupa kita cabutin dan nanti kita riset ya riset awal Hai dan hati-hati untuk eh lubang injeksinya itu jangan sampai kemasukan debu ataupun lumpur itu ya soalnya ini motor mungkin eh lama nggak dicuci nih sama pemiliknya ya jadi sangat kotor sekali nih Hai tuh Hai pastikan eh apa Hai bahwa tidak ada yang mengunci ya tinggal kita tarik aja nih hai 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 hati-hati untuk saat penarikan ya Hai ini karena kotor jadi takut kemasukan debunya nih hai 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 dan ini sudah terlepas ya trotelnya ya tuh hai 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 kemati kita lihat eh gimana hasilnya jika disemprot doang ya dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nalakan loncengnya ya sebelum yang belum subscribe supaya kita tetap semangat untuk membuat video atau tutorial tutorial yang lain ya supaya tetap semangat dan ini yang di eh dari dalamnya ya kali filternya dan luar maksudnya dan ini yang kedalamnya tuh hasilnya itu sangat pekat banget ya item sekali ya karena cuma di semprot yang dibagian di dari filter udara doang ya jadi enggak maksimal ke dalam ya sebaiknya sih kalau nyarpis teman-teman itu eh dibongkar kayak gini ya supaya trotelnya itu lebih bersih juga ya enggak ini dan enteng juga Hai dan saat membersihkan dengan eh sikat gigi ya dengan bensin atau karbocleaner supaya lebih hilang kerak-keraknya ya dan mohon maaf videonya enggak kesimpen ya yang kemarin ya dan ini langsung saya lanjutkan untuk pemasangannya ya pokoknya untuk pembersihan itu juga sangat mudah ya kita bongkar langsung kita bongkar langsung kita bersihin yang penting injektornya hati-hati ya eh jangan sampai kena Hai atau eh ada ringnya akan nanti ketinggalan ya pastikan aman dan kita kencangkan semuanya ya setelah kita pasang ya next video saya akan memberi atau membuat tutorial untuk membersihkannya ya ini untuk pelepasannya dulu aja ya soalnya yang kemarin ternyata tidak ke save ya videonya saat pembersihannya karena juga enggak enak pelanggan saya video in lagi ya keburu motornya mau dipakai juga mohon maaf sekali next video saya akan buatkan videonya untuk pembersihan throttle nya ya dan ini jangan lupa setting olor gasnya juga ya biar enggak terlalu cetek atau terlalu dalam saat settingan kabel gasnya ini kita kencangkan pastikan kencang ya supaya tidak lepas Hai kan nanti ada setelahnya disini ya supaya aman safety dan kita cek gasnya berfungsi atau enggak dan jangan lupa pastikan semua baut klaim-klaim gitu semua terpasang rapi dan benar dan jangan sampai apa namanya itu miring ya supaya tidak select soalnya kalau select ini di bagian sini sangat rawan ya bahaya mungkin tutorial tutorial kali ini cukup simple ya mohon maaf nanti next video saya akan buatkan yang lebih rinci lagi dan barang-barang apa aja yang nanti kita ganti atau cara pembersihannya secara singkat lah tutorial saat sangat singkat dan bermanfaat pokoknya subscribe dan like videonya supaya teman-teman untuk mendapatkan notifikasi ini ini kita belajar bersama ya ini saya sangat sangat buru-buru soalnya mohon maaf sekali ini jadi videonya malah nggak kesave yang untuk membersihkannya semoga bermanfaat ya bila ada salah mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh